Di video kali ini, kita akan bahas update terbaru sistem rekomendasi YouTube. Ada banyak sekali update di bulan-bulan ini, salah satunya yaitu update sistem rekomendasi. Baru-baru ini, sistem rekomendasi YouTube itu banyak berubah, teman-teman. YouTube telah menambahkan sebuah fitur baru, yang mana ini berfungsi untuk meningkatkan atau memperluas jangkauan rekomendasi video kita. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan fitur rekomendasi yang disediakan oleh YouTube supaya hasilnya maksimal dan video teman-teman mendapatkan banyak rekomendasi. Oke langsung saja, silakan teman-teman buka YouTube Creator Studio. Kemudian di menu sebelah kiri, pilih penyesuaian. Iconnya yang ini ya, klik saja. Lalu scroll ke bawah. Nah, di sini ada fitur namanya rekomendasi untuk penonton Anda. Langsung saja, di sini kita aktifkan. Nah, seperti ini ya. Jika non-aktif, posisinya seperti ini. Jika aktif, posisinya seperti ini. Nah, lalu kita pilih setelan lainnya. Pastikan teman-teman mengaktifkan semua jenis konten, baik video panjang, kemudian video short, dan live streaming. Dengan mengaktifkan semua konten ini, maka semua konten kita, baik itu video panjang atau video reguler, video short kita, dan live streaming kita, itu bisa mendapatkan rekomendasi. Kemudian, di bawahnya lagi, di sini ada keterkinian. Ada dua opsi yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah semua konten, yang mana jika kita mengaktifkan fitur ini, maka semua video-video kita itu berpeluang mendapatkan rekomendasi. Jika kita mengaktifkan fitur yang konten terbaru saja, maka video-video yang kita upload dalam 12 terakhir, itu berpeluang mendapatkan rekomendasi. Kalau saya pribadi, saya mengaktifkan yang konten terbaru saja. Nanti tonton bebas, bisa mengaktifkan yang bawah maupun yang atas. Lalu pertanyaannya, apakah dengan mengaktifkan semua fitur rekomendasi ini, maka semua video-video kita akan langsung direkomendasikan oleh YouTube? Jawabannya, bisa iya, bisa tidak. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, teman-teman. Fitur baru ini, itu fungsinya semacam booster. Kalau diibaratkan, itu seperti menambah power atau tenaga. Kalau kontennya memang tidak bagus, tetap akan susah untuk bisa mendapatkan banyak rekomendasi, meskipun kita sudah mengaktifkan semua fitur ini. Saya akan bagikan tips kepada teman-teman, supaya video teman-teman itu bisa berhasil mendapatkan rekomendasi, ketika mengaktifkan fitur ini. Yang pertama, video yang teman-teman upload itu harus satu topik. Jangan campur-campur, jangan gaduh-gaduh. Kalau misalnya teman-teman kontennya tentang kuliner, semua videonya itu harus berkaitan dengan tema kuliner. Kalau misalnya videonya tentang olahraga, maka semua video-video yang teman-teman upload itu harus berkaitan dengan olahraga. Nah, dengan fokus di satu topik, maka fitur ini akan sangat membantu dalam menaikkan atau memperluas jangkauan rekomendasi video-video kita. Penjelasannya begini, teman-teman. Algoritma YouTube itu akan mengidentifikasi kategori channel kita ataupun topik channel kita. Setelah algoritma tersebut berhasil mengidentifikasi segmentasi konten kita, maka algoritma YouTube akan lebih mudah ketika ingin merekomendasikan ke penonton yang memiliki minat yang sama dengan konten yang kita bahas. Sebaliknya, jika konten kita gado-gado atau campur-campur, maka algoritma YouTube bisa saja merekomendasikan video-video kita ke penonton yang tidak sesuai, sehingga ini akan mengakibatkan penurunan retensi video-video kita. Yang mana penurunan retensi video ini dampaknya sangat buruk terhadap sistem rekomendasi. Itulah kenapa pembahasan video-video saya selalu menyarankan kepada teman-teman untuk fokus di satu topik saja. Selain memudahkan algoritma YouTube dalam mengidentifikasi tema channel kita, selain memudahkan untuk mendapatkan rekomendasi, ini juga akan membuat channel kita mendapatkan subscriber dan penonton yang loyal. Penonton-penonton yang memiliki minat pada satu topik tertentu. Kemudian tips yang kedua, video yang kita buat tetap harus berkualitas. Di video saya sebelum-sebelumnya, itu sudah banyak membahas tentang apa itu konten berkualitas dan bagaimana cara membuat konten berkualitas. Bagi teman-teman yang aktif menonton video-video di channel ini, pastinya teman-teman sudah pada tahu apa itu video berkualitas dan bagaimana cara membuat video yang berkualitas. Perlu teman-teman pahami, seberapapun besar update yang dilakukan oleh YouTube tidak akan memberikan pengaruh yang besar jika konten kita tidak berkualitas. Sebaliknya, jika konten kita benar-benar berkualitas, teman-teman sudah tidak perlu pusing tentang cara-cara atau trik-trik untuk menaikkan rekomendasi. Percaya saya teman-teman, satu-satunya cara terbaik untuk mendapatkan rekomendasi yang tinggi adalah konten yang berkualitas. Tapi setidaknya dengan adanya fitur rekomendasi yang baru ini, bisa membooster atau mendorong video-video kita supaya jangkauannya lebih luas lagi dari sebelumnya. Oke teman-teman, tetap semangat, terus berkarya, terus berinovasi, tingkatkan kreativitas, dan lakukan secara konsisten. Saya kira cukup sekian dulu untuk sering kali ini. Jangan lupa untuk bergabung di Telegram Solusi Kreator supaya tidak ketinggalan tips dan update informasi penting selanjutnya. Untuk link Telegramnya sudah saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.